Sehingga saya berpikir karena berlatar belakang sebagai pegiat lingkungan. Saya melihat sampah-sampah tumpukan serabut kelapa ini jika tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Itu potensi menimbulkan sampah menjadi limbah yang akan berpengaruh terhadap lingkungan. Saya memprioritaskan masyarakat sekitar, terutama Kabupaten Awa, anak-anak putus sekolah. Pada saat pandemi ini, mereka yang paling terburuk dari segi penghasilan. Pada saat di Bogor, saya pegiat lingkungan di komunitas Jeliwong. Saya melihat banyak sampah di sungai Jeliwong saat itu. Saya berpikir bahwa sampah tidak selalu identik dengan limbah, tapi bagaimana memperlakukan sampah menjadi peluang usaha, peluang bisnis yang bisa memperdayakan masyarakat. Melang Selatan, sentral perkebunan kelapa. Kehadiran saya untuk kembali ke Kampung Halaman, untuk berusaha jual beli kelapa itu sangat tidak mungkin karena sudah banyak pedagang yang ada di sini. Sehingga saya berpikir karena berlatar belakang sebagai pegiat lingkungan. Saya melihat sampah-sampah tumpukan serabut kelapa ini, jika tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, itu potensi menimbulkan sampah menjadi limbah yang akan berpengaruh terhadap lingkungan. Awal COVID kemarin bersamaan dengan bumingan tanaman hias, sehingga kehadiran pot ini disambut baik dengan masyarakat, sehingga permintaan dari Papua sampai Aceh itu tidak bisa ditahan lagi. Kami pekerjakan di Bidu Dua Ava, anak-anak putus sekolah, dan sebagian korban PHK dari COVID-19. Ada yang PHK dari kontor, dari perhotelan, dari restoran, kafe. Kami pekerjakan di sini. Dulu saya pernah kerja di kontor HP, terus saya kena HP HK, saya bingung mau kerja di mana. Kan saya single parent, saya untuk membiayai sekolah anak saya, dulu online. Bingung buat beli HP-nya, buat beli pulsanya, ada pengrajin pot serabut bikin. Terus saya gabung di sini, Alhamdulillah, itu sangat membantu saya, buat perekonomian saya. Mimpi saya pengen mempunyai industri yang menyerap tenaga kerja banyak, tanpa ada latar belakang pendidikan khusus. Semoga saja usaha saya ini bisa membawa berkah untuk masyarakat sekitar. Yang terpenting, dalam masa sulit ini, kita harus terbuka hatinya untuk memberi kepada yang lebih membutuhkan. Intinya, kita harus tergerak untuk berani berubah.